Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Resan Channel yang membahas seputar dunia Youtube dan komputer Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghapus virus di handphone Android 100% tanpa root Jadi dukung channel ini terus dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share jika menurut kawan-kawan video ini bermanfaat Simak terus video ini sampai habis Oke pertama-tama kawan-kawan buka di manajer file Ini khusus bagi handphone Samsung di manajer file atau handphone yang lain di file pengaturan Kita buka file saya Lalu klik pojok kanan atas Lalu tekan pengaturan Lalu tampilkan file tersembunyi Lalu kita buka penyimpanan internal Nah ciri-ciri virus di handphone Android itu Yaitu ada titik di depan Jadi semua yang berhubungan dengan titik di depan itu kawan-kawan hapus Karena itu virus Android Hapus, hapus, hapus Ini saya banyak juga ya Virusnya Hapus, hapus, hapus Kita cari lagi Biasanya di WhatsApp Jadi yang berhubungan dengan titik di depannya itu kawan-kawan Bisa hapus semua Karena itu virus Tidak ada Kita buka kartu memori Kalau kita cek lagi di WhatsApp Kawan masih ada Tekan, 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 tekan Hapus Jadi ini tanpa root Tanpa aplikasi Jadi tinggal kawan-kawan tampilkan file yang tersembunyi di HP Android Dan ini bisa memakan memori Kalau tidak dihapus juga Kita hapus Dan kita cek Tanpa kita sadari Virus-virus Dari luar ke handphone Android Dia melalui file yang tersembunyi Jadi kalau tidak dibuka file yang tersembunyi tidak akan bisa terhapus Jadi kawan-kawan tinggal hapus Tanpa antivirus Tanpa aplikasi root Sesudah itu Kawan-kawan tinggal bersihkan perangkat Kawan-kawan tinggal pengaturan Lalu pemerian perangkat Dukung channel ini terus dengan cara like, komen, dan subscribe Untuk menambah informasi video terbaru dari Resan channel Dan ini untuk menambahkan kinerja memori internal kawan-kawan Di handphone Supaya tidak berat Karena biasanya virus Android itu akan memakan memori Dan menjadikan handphone itu agak lemot Dan bisa kemungkinan nanti akan hang Kita tunggu Nah lalu kita ke penyimpanan Kita hapus sekarang Kita ke penyimpanan Kehapus Lalu kita ke penyimpanan Pengaturan penyimpanan Memori perangkat Nah ini ada banyak total ruangnya Jadi yang perlu kawan-kawan hapus Yaitu cache memory dari memori perangkat Di internal Jadi data yang disimpan ini Kawan-kawan tinggal hapus Karena ini bekas cache memory Yang tidak terpakai setelah menginstall aplikasi Hapus Sudah terpakai Kita optimalkan memorinya Memori kita optimalkan Lalu kalau kawan-kawan jika ingin menghapus aplikasi di Android Kawan-kawan jangan langsung menghapus Aplikasi tersebut Jadi kawan-kawan bersihkan datanya dulu Atau hapus datanya dulu Untuk mengosongkan ruang Memori Yang pernah dipakai dari aplikasi tersebut Contohnya seperti ini Jadi kita buka aplikasi Jadi kalau menghapus Memori di handphone Di aplikasi Kawan-kawan hapus dulu data Yang pernah di install Jadi kawan-kawan ingin menghapus Aplikasi di Android Kawan-kawan bisa Langsung Menghapus data tersebut Jadi sebelumnya kawan-kawan Hapus data dulu Baru hapus aplikasinya Jangan aplikasinya dihapus Datanya belum dihapus Itu yang membuat Ruang penyimpanan di memori handphone Cepat penuh Dan virus pun akan Masuk di dalam HP Android Contohnya Karena ini saya terpakai semua Jadi seperti Umpama kita buka PDF reader Kawan-kawan jika ingin Menghapus aplikasi Android Kawan-kawan tinggal Ke penyimpanan terlebih dahulu Penyimpanan terlebih dahulu Kawan-kawan hapus data Hapus memori Lalu Kawan-kawan menghapus Installannya Jadi Seperti itu Demikian tutorial singkat ini Semoga bisa bermanfaat Share jika menurut kawan-kawan Video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya